Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat tiang, dan selamat sore semuanya Terlebih dahulu perkenalkan saya, Dian Ahmad Sasmito Dari program studi S1 Peridikan Geografi, Offering A, Angkatan Tahun 2017 Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pada praktikum pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi Yaitu adalah mengenai Georeferencing Perlu saya bahas sedikit mengenai Georeferencing itu sendiri Yang saya kutip dari Prasetyo tahun 2011, halaman 11 Yang menyatakan Georeferencing merupakan proses pemberian reference geografi Dari objek berupa raster atau image yang belum mempunyai ajuan sistem koordinat Kedalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu, seperti itu Sedangkan tujuan dari praktikum pertama ini, yaitu adalah Mahasiswa, mampu melakukan proses georeferencing dengan teknik onscreen pada aplikasi Arjis Langsung saja, pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan Arjis 10.3 Langsung dibuka saja seperti ini Jika teman-teman saat membuka lalu ada tabelnya, ada dua tabel, tabel yang kurang kecil di close saja Nah, langsung saja kita akan memanggil data mentahnya dulu dengan pada kolom Add Data Klik Add Data, tunggu sampai prosesnya selesai dulu Jadi ini ada peta administrasinya, ada 1, 2 Ini tadi saya sudah melakukan beberapa percobaan Jadi kita mengambil data yang, peta yang belum saya koreksi saja Itu ada peta administrasi, cel hujan, jenis tanah, dan peta larian Kemudian, Add Data Oke, tunggu beberapa detik Oke, jika sudah langsung muncul tabel Income Special Reference Klik OK Akan muncul petanya seperti ini Jadi ada peta administrasi, peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta larian Pada praktikum kesempatan kali ini, saya akan menggunakan satu peta saja Yaitu ada peta administrasi Lalu langsung saja, bagi teman-teman, jika belum ada menu georeferensinya Bisa klik di Customize, Toolbar, Pilih Georeference Seperti itu Jadi Oh, sorry, sorry, ini sudah muncul cancel point Jadi, pada praktikum ini nanti, saya akan menggunakan 4 titik Yaitu di bagian pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bagian bawah Dipaskan oleh tanda-tanda yang sudah diberikan pada peta Dan nanti akan memasukkan kolom X dan Y Apa? Bukan kolom sih, namanya adalah garis X dan Y Garis X itu adalah garis yang sejajar dengan garis bujur, sedangkan Ynya sejajar dengan garis lintang Seperti itu Langsung saja, kita melakukan lepak pada titik yang pertama Jadi, titik yang pertama berada di pojok kiri bagian atas Kita zoom, kita ambil pixel paling besar Agar nanti datanya semakin akurat Dengan cara klik zoom seperti ini Zoom sampai paling besar Oke, setelah pixel yang sudah kelihatan seperti ini Kita klik pada bagian goreferencing yang Add control point Kita klik Lalu pada salah satu pikselnya Klik kiri Oke, setelah itu klik kanan Pilih input X dan Y Nah, ini tadi yang saya maksud Nah, untuk X-nya pada koordinat yang pertama ini Yaitu adalah 790.000 Tulis saja 790.000 Sedangkan Ynya 9.150.000 Oke, like this Kemudian klik OK Setelah itu kita zoom Terukin supriya Kita klik ini dulu Kemudian Zoom 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 Terus Terus Oke Jadi seperti ini Titiknya paling atas Sudah ada satu Lanjut ke titik dua Tiga dan empat Lampung saja kita zoom Lagi Di bagian sini ya Oke Zoom 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 Terus Sampai Paling Ukuran Besar Terus Tiga, F Tiga dan empat T introduction Oke, cukup Setelah itu Terus Itu T Saudi Lagi Kemudian Klik Tidik Klik Tidik Klik kanan, input X dan Y Nah, pada koordinat kedua ini Nilai X-nya yaitu adalah Rp850.000 Sedangkan Y-nya Yaitu adalah Rp9.150.000 Sama dengan koordinat yang pertama tadi Karena Dari selintangnya yaitu sama Setelah itu, klik OK Selesai Di titik kedua Klik zoom to layer Agar menampilkan Nah, sudah ya Sudah di satu, sudah di dua Selanjutnya pada titik ketiga Kita zoom lagi Titik ketiga kita ambil sebelah sini Karena petanya masih Oke Yang ini Oke, cukup Poin lagi Klik kiri Kemudian klik kanan Dan X dan Y Nah, untuk nilai X-nya Di titik ketiga Atau koordinat yang ketiga itu Yaitu adalah Tetap Rp850.000 Karena dalam Ujur yang sama Di titik kedua Rp850.000 Sedangkan Y-nya Rp9.100.000 Oke, kemudian klik OK Selanjutnya Yaitu ada di titik keempatnya Sebelah sini Kita peserin lagi Di sini Oke, kita geser Oke, setelah ada langkah dan zoom Kita lakukan langkah yang seperti titik-titik kedua Kita add control pointnya Di aktifkan lagi Kemudian Klik kiri dan klikkan Untuk di titik keempat X-nya pakai 790 Garis bujurnya sama dengan titik yang pertama Soalnya Lalu untuk Y-nya Rp9.100.000 Oke Setelah itu Sentul layar Oke Jadi sudah pas Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4-nya Perlu informasi tambahan Hasil dari Koreksi georeferencing nanti Pada tabel akan muncul Nilai RMS-nya Jika nilai RMS-nya mendekati dengan 0 Itu artinya koreksinya jauh lebih baik Artinya semakin mendekati 0 Semakin baik Cara mengeceknya Untuk mengetahuinya Yaitu adalah klik view link table Pada menu georeferencing Oke Setelah kita link Nah, seperti ini Ada total MS error 3, 3, 2 Sekian-sekian Nah, untuk transformasinya Kita pilih yang 1st Order Polynimal Affine Oke Sudah Selanjutnya Kita akan melakukan proses Res TV Yaitu adalah Proses menyatukan titik koordinat Dengan peta Agar nanti Kalau kita suatu saat membukanya Masih dalam Masih tergabung Antara koordinat Yang sudah kita Koleksi tadi Yaitu caranya dengan Klik menu georeferencing Ini lagi Kemudian Klik Res TV Oke Kemudian Disini ada cell size Ada node data Simple Tipis Example table Dan output location Nah, untuk output location Kita simpan di Bahan mafanya Kita simpan di Kita simpan di Oke Oke, gini aja Kita kembalikan Kita simpan di Bahan of Figma 2017 Kemudian Klik add Kemudian langsung Ini dalam bentuk Tiff Agar Hasil yang keluar nanti Bagus Paling bagus Masuk seperti itu Kemudian Save Oke, masih berproses Oke Titik ini tadi itu Sudah Kesave Dalam satu Gabung dengan petanya Jadi tidak suha khawatiran Kalau kita membuka lagi Pasti akan Sudah Terkoreksi Koordinatnya Nah, disini kan masih Dalam bentuk Desimal degree Dan skalanya disini Masih belum Jelas ya Untuk Mengetahui itu Klik kanan Kemudian Data Frame Property Kemudian Pilih Koordinat System Lalu Pilih Project Koordinat System Lalu Pilih UTM Kemudian Pilih Yang WGS 1984 Pilih Pilih Software Kemudian Pilih 49 Kenapa 49 Karena Kabupaten Menu Hors Ini Terletak Di bagian 49 Pembagian UTM Di Indonesia Bagian 49 S Atau So Seperti Itu Setelah Langsung Aja Klik Oke Oke Jadi Seperti Ini Kita Kembali Lagi Ke Suntung Oke Jadi Ini skalanya Sudah Sudah Muncul Yaitu Sudah 1 1 1 1 1 733 Seperti Dan Untuk Kilometernya Masih dalam Untuk Desima Untuk Membalik Untuk Mengetiknya Dalam Bentuk Metre Lagi Pilih Ini Kemudian Klik Oke Kemudian Seperti Ini Sudah Dalam Bentuk Metre Skalanya 1 Seperti Jadi Seperti Ini Hasilnya Oke Ini adalah Tahap Praktikum Pertama Pada Praktikum Sistem Informasi Geografi Sekian Demonstrasi Pada Praktikum Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Perkataan Dan Tindakan Dalam Praktikum Tutorial Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh